Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam doa malam GKJ Coglu. Marilah kita memperhatikan firman Tuhan di dalam kitab Masmur pasal 107 ayat 13 sampai 14. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannyalah mereka dari kecemasan mereka, dibawahnya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam keberadaan kita sebagai umat manusia, seringkali kita menyadari bahwa kita adalah umat Tuhan yang penuh dengan keterbatasan. Saat-saat keterbatasan itulah yang seringkali menuntun kita ke dalam aneka rupa penjobaan dan penggodaan. Rasanya hidup kita begitu terhimpit oleh rupa-rupa pergumulan kehidupan. Namun di tengah itu semua Allah tidak membiarkan kita untuk berputus-putus asa. Justru di dalam kesesakan itulah kita diundang untuk berseru kepadanya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pemasmur. Kita diundang untuk berseru kepada Tuhan dan kita diselamatkan dari kecemasan. Menarik untuk melihat bahwa yang dipakai untuk mengekspresikan kegundahan itu adalah kecemasan. Kecemasan sebagai kondisi universal yang seringkali kita alami sebagai manusia. Namun di dalam itu semua kita meyakini bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kiranya kita senantiasa beroleh pengharapan dan Allah meneguhkan langkah kaki kita saat menghadapi aneka rupa pergumulan yang terjadi. Amin. Satu bagi kita. Saudara-saudara mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapak kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pertolonganmu di dalam kehidupan kami. Kami menyadari ya Allah bahwa kami adalah umatmu yang penuh dengan keterbatasan. Oleh sebab itu di tengah segala kerapuhan dan kecemasan yang kami hadapi. Teguhkanlah langkah kaki kami ya Allah dalam menghadapi berbagai pergumulan yang terjadi. Tolong kami dan sertailah kami agar kami tidak jatuh ke dalam keputus asaan. Melainkan senantiasa digerakkan oleh pengharapan abadi dari engkau. Kami juga berdoa ya Allah bagi saudara-saudara kami yang tengah berduka. Kami berdoa engkau berkenan untuk menguatkan dan menghiburkan mereka. Engkau menyertai mereka ya Allah. Agar di dalam duka yang dirasakan, kibat ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi, Tuhan menghadirkan damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan dan penyertaanmu. Kami berdoa engkau menguatkan saudara-saudara kami ini senantiasa. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang tengah mencari kerja dan mengembangkan usaha. Di masa-masa sulit seperti sekarang ini, ajar saudara-saudara kami ini untuk senantiasa berserah dan berharap penuh kepada engkau ya Allah. Karena engkau adalah sumber penghiburan dan penyelamat kami. Kiranya di dalam kasihmu ya Allah, kami beroleh kekuatan untuk terus berjuang dalam pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan untuk kasih karuniamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.